Halimah Tussadiyah Yang mana Halimah Tussadiyah adalah perempuan berangkat sama suaminya Suaminya namanya Bomroh Suaminya namanya Bomroh Suaminya itu bareng sama Halimah Dari kotanya membawa Halimah ini sudah punya bayi Jadi Halimah itu berangkat sudah punya bayi Perempuan itu yang gak metan gak bisa nyusuhani Betul Bu? Iya dia harus metan setelah melahirkan baru bisa nyusuhi Halimah ini punya bayi dan mau berangkat ke Mekah untuk mencari jasa Tapi ngenasi apa? Halimah itu punya bayi tapi bayi nangisan Nangisnya karena Halimah ini gak bisa keluar karena air susunya Tapi karena butuh uang Ya berangkat ke Mekah Berangkat Maksudnya orang itu yang penting usaha Yang penting usaha Jangan jadi orang yang malas Usaha Ini Halimah itu saat dia Berangkat Subhanallah dengan awal Daki sonyusoni Bawa kendaraan dua Satunya geledai Satunya ontah Ontah ini tujuannya untuk membawa bekal-bekal Dan geledai untuk dinaiki Kadang Halimah Kadang bujuni Begitu Subhanallah berangkat bayi ini nangis-nangis Halimah da'i sonyusoni Untone Gak betul buat yususui Jadi bodoh krempeng Jadi keluna Keluna Rombongan empat puluh orang Tapi karena Halimah ini Untone Apa jenis? Membeli Keledainya juga Membeli Jadi gak secepet Ketinggalan Halimah itu saja Ketinggalan Orang 39 Sudah sampai di Mekah Rebutan Kumpulnya di Kabah Ketika kumpul di Kabah Perempuan-perempuan itu lihat Dia usik pantas Yusoni anakku Tawar-tawaran Wessiki yusoni anakku Sudah habis Dibawa saat itu Dibawa bayi Rasulullah Ditawarkan kepada mereka Atau dikabarkan Dikabarkan kalau gak salah Dibawa bayinya di rumah Dikabarkan Ini ada bayi Anaknya Aminah Tapi gratis Tapi gratis Karena bapaknya sudah gak ada Ibunya janda Gak ada yang bayari Kalau mau gratis Orang Atau-atu anak ini gratis Mau Ngombedisi Bismillahirrahmanirrahim 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 LH5 baru sampai Kelunak Kelunuk 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 Sampai Ngetek nih dia Ndi Gak ada Simaran Dimana Apa bayi Ngetek Sudah habis Yang ada Cuma satu Bayi Itu gratis Lek Gelam Waduh Gratis Pak Ya apa Pak Gratis Pak Wessi Timbangin Balik Tangan kosong Dari Mada pulang Kembangan kosong Pes coba Paraniwai Sampai Di rumah Aminah Ketuk Pintu Kalau dikitab Maulis Syaraful Anam Itu diceritakan Ketemu Abdul Muttalib Dulu Kakeknya Rasulullah Ditanya Kamu dari mana Saya dari Bani Sa'id Dari Desa Sa'id Mau Kesini Mau apa Mau Nyuswani Namamu Halimai Seperti Namamu Halimai Dia Saya Halimai Kabar Gembira Untukmu Langsung Khabar Gembira Untukmu Karena Kisah Rasulullah Itu Sudah Diceritakan Di kitab Suci Yang Sebelumnya Jadi Ibarat Oh Ini Terjadi Bakal Gini Sudah Terjadi Sudah Ada Di kitab Suci Makanya Diceritakan Di dalam Apa Namanya Mulid Dibak Ibarat Al-Hadiifu Tani An-Ata Ibn Yasar Angka Bil-Ahbar Kala Al-Lamani Abi Taurat Illa Sifran Wahidankana Yakhtimuhu Wayudkhiluhu Sunduk Nyeritakan Tentang Dia Diceritakan Bapak Tentang Taurat Ternyata Ada Satu Lembaran Terakhir Bab Terakhir Tidak Diceritakan Tapi Dilembak Kitab Setelah Ayah saya Meninggal Fala Mada Abi Abi Saya Sudah Meninggal Fata Tuhu Tak Buka Penasaran Oh Terakhir Diceritakan Eh Ternyata Cerita Tentang Nabi Akhir Diceritakan Ada Dikit Suci Itu Abdul Muttalib Melihat Namamu Halimah Iya Kabar Gembira Untukmu Ini Dan lain Sebagainya Dimana Dikatang Diketuk Rumah Aminah Permisi Iya Saat itu Siti Aminah Ada Kenapa Saya Rombongan Dari Bani Saad Untuk Apa Saya Rombongan Sama Teman Semen Saya 39 Orang Sama Saya 40 Mau Mencari Bayi Untuk Disusui Saya Dikabari Katanya Disini Ada Bayi Untuk Disusui Dibilang Iya Betul Ada Bayi Untuk Disusui Namun Gratis Nge Eh Gak Situ Sepuluh Top Apa Situ Oke Ada Berapa 20 11 Top Rombol Lewan Bukan Nomor Bok Anteng Gak Anteng Gak Anteng Seng Buri Buri Melpung Nggak Masuk Tangan Tangan Sip Loh Pak Seng Gede Kecis Saya Tenggu Alhasil Sampai Ditotok Bayi Bayi Ganteng 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 Coba Lihat Bayinya Dikeluarkan Rasulullah Yang Putih Ganteng Bercahaya Diselimuti Til Ada yang Mengatakan Selimuti Selimutnya Itu Warna Merah Bayangkan Anak Bayi Putih Wanteng Selimuti Warna Merah Putih Masya Allah Dikeluarkan Bayi Nabi Muhammad Langsung Kesensem Jatuh Tincak Kau Mencuri Waduh Langsung Melung Melihat Bayi Rasulullah Eh Subhanallah Dipertonton Ke Suaminya Siapa Namanya Suaminya Halimah Dilihat Rasulullah Buka Matanya Saling Melihat Langsung Gratis Dibilang Dibilang Sama Alimah Tak Gratis Berkah Yakin Gratis Semudah Semudahan Itu Beberapa Doa Semoga Berkat Anak Bayi Ini Allah Merahmati Kita Semoga Berkat Anak Bayi Ini Allah Memberikan Segala Hal Kepada Doa Bismillah Adatnya Mereka Bayi Itu Sebelum Dibawa Ulang Kemana Kekotanya Kedesanya Bayi Ini Dibawa Ke Ka'bah Dulu Dicium Kan Hajar Aswat Biasanya Seperti Itu Digendong Sama Halimah Saya Bawa Ke Ka'bah Dulu Digendong Kata Kata Halimah Tengah Perjalanan Saya Ini Bingong Banyak Suara Assalamualaika Ya Ayuhan Nabi Assalamualaika Ya Ayuhan Rasulullah Saya Mengucapkan salam Kepada Rasulullah Bengong Tanda Ngoncok Tidak 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 Bahaya Subhanallah Sampai Dikabah Tidak Tengi Tempat Hajarul Aswat Mau Dicium K Dalam Rasulullah Siti Halimah Wah Sakti Sakti Langsung Balik Ngoyok Pergi Tempatnya Siti Aminah Laki Bilang Sama Suaminya Mas Sakti Mas Perjalanan Begini Hajar Aswat Ngambung Kataan Dani Berkah Bismillah Subhanallah Balik Dilihat Ontah Baru Belum Apa-apa Ontah Yang tadinya Kurus Tidak Punya Susu Metu Susu Dikeluarkan Langsung Diperah Susunya Halimah Minum Susu Ontah Suaminya Halimah Minum Susu Ontah Tadi Subhanallah Halimah Metu Susu Susu Cuman Ison Yusoni Ison Yusoni Bisa Nyusui Langsung Anaknya Halimah Anaknya Halimah Disusoni Rasulullah Ison Disusoni Dan yang istimewa Yang istimewa Rasulullah Itu Kalau Disusoni Kanan Nyusu Lihat Disusoni Kini Tergelep Kenapa Tau Sudah Mulai Bayi Kues Mengerti Adil Aku Sengkanan Dulur Susu Sengkiri Salam Nabi Muhammad Apa ya Dikatakan Hatta Firroboah Ya Allah Ta'ala Ngajari Nabi Muhammad Adil Hatta Urus An Nyusu Adil Nabi Muhammad Nyusu Kanan Lepo Dipindah Kiri Kanan Sengkiri Dulur Susu Masya Allah Nabi Muhammad Sallallahu 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 Saat itu Balik Yang tadinya Unto Sama Keledainya Kelunak Kelunuk Rombongan Sudah Pulang Subhanallah Keledainya Semangat Rombongan Balap Ganti Pertama Ganti Pertama Ganti Hebat Subhanallah Hari 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 Dirasakan Sama Halimah Beda Dengan Sebelum Datangnya Rasulullah Sallallahu 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 Sampai Kelurahan Kita lunas Amin 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 Ya Rabbul Alamin Hadirin Yang dirahmati Allah Subhanahu Sallallahu 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 Di Ditolan Ditolan Di Apa Namanya Satu Besa Dibalik Sama Allah Subhanallah Banyak Tapi Kamu Yang Katanya Nabi Mana Kamu Kurang Ajar Sama Kamu Kau Nabi Siksa Nabi Muhammad Jadi Nabi Muhammad Jadi Nabi Nabi Tapi Mereka Yang Kurang Ajar Sama Saya Kau Ditolan Siksa Allah Siksa Tidak Akan Pernah Allah Siksa Mau Mengadab Kaum Yang Mana Kamu Ada Disitu Rahmannya Nabi Menyeluruh Tidak Siksa Tidak Dilatang Siksa Padahal Kurang Ajar Pernah Satu Hari Rasulullah Itu Setelah Sepeninggal Siti Khadijah Rasulullah Itu Sumpah Siti Khadijah Sudah Meninggal Disambung Pamannya Rasulullah Abbas Abbas Atau Abu Talib Meninggal Juga Paman Yang Membeli Rasulullah Sedih Rasulullah Rasulullah Berangkat Ke To'if To'if Ini Keluarga Ibu Rasulullah Itu Dari Orang To'if To'if Ini Ibarat Kalau Semarang Bandungan Kataran Tinggi Adem Enak Mudah Mudah Jalan Jalan Kesana Ya To'if Ini Dekat Medina Berarti Selamat Amin Telat Amin Melung Bikiri Rikatan Cinta Ibu Ibu Waduh Bahaya Ini Pasukan Badrik Anteng Seneng Ya Tidak Siap Ya udah mudah-mudahan dompetnya tidak ketinggalan ketinggalan ya kura-kura utangnya nabi berangkat ke to'if karpe nabi mau menghibur dirinya tapi menghiburnya nabi bukan seperti kita anak muda sekarang kemping kemah di atas nabi ke sana mau dakwah menyampaikan dakwahnya eh sambutan orang to'if ternyata tidak baik apa yang dilakukan nabi dilempari kotor dilempari batu nabi dilempari batu ketika nabi dilempari batu itu sampai keluar darah tapi apa yang dilakukan nabi ditadai di dihalangi jangan sampai darah ini jatuh ke bawah berlari nabi Muhammad sembunyi bukan takut nabi Muhammad angkat tangan langsung Allah ta'ala turun tangan betul-betul Oh nabi Allah nabi Muhammad dah rela berlari nabi Muhammad tujuan nabi Muhammad berlari agar mereka tidak mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala kabur nabi Muhammad bersembunyi di belakang batu saat itu malaikat datang ke nabi Muhammad di mulut dia ulami itu dikata malakul jibali atafakala atubi kuhaa faqala laban artajil uqbana malaikat ini malaikat mendatangi nabi Muhammad Ya Rasulullah Oh kuloni ngali jenengan waudium caliwatu kurang ajar suntul yu semperl ya kok wani wani kurang ajar kalian jenengan dilempari batu sampai jenengan pulang ajar kuloni kisim bagil nurus gunung ta'if apa tak kuternak hundum ta'if tak balik tak ambro dijawab sama Rasulullah bahwa tenusah bahwa tenusah kulo berharap kali Allah ta'ala sa'niki dereng waten sing sujud kali Allah ta'ala mukimang ke anak-anak amin Allahumma sa'niki kabe islam salu'an nabi Muhammad subhanahu istimewa kesabaran nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ikhwani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala cobaan demi cobaan itu yang dirasakan sama nabi Muhammad kehidupan ya harus ada cobaan lebatan-lebatan cobaan surga tidak ada yang namanya surga surga apa dunia ini darul bila ya ya tempat orang ini di apa di uji oleh Allah ta'ala liya beluakum ayyukum ahsanu amala dunya bahkan ada ujian-ujian tapi kalau kita sering membaca perjalanan hidup Rasulullah maka kita akan mengambil bagaimana cara mencari solusi salu'an nabi Muhammad nabi Muhammad ikhwani mencari solusi semuanya enteng gampang mudah contohnya bagaimana ada satu perempuan kalau satu orang datang ke Rasulullah ya Rasulullah ku lo kepengen lebih Islam saya mau masuk Islam tapi jangan larang saya urusan wanita jangan larang saya urusan wanita karena saya ini urusan wanita serga people ya berbuat yang tidak baik ya jawabannya Rasulullah bukan seperti kita mungkin kita kalau di datangnya orang Ustadz babe saya mau masuk Islam tapi ojo dilarang aku togel mungkin kita yang mangel jawabannya ojo melbu islam wis togelo terus ya orang butuh awakmu wis orang nambahi berkah tambah ngurangi bagian zakatmu subhanallah apa yang dijawab sama Rasulullah saya tanya oh kaleng rongyewu halo halo ya apa tadi eh Rasulullah urusan wedok jadi larang jawabannya Rasulullah saya mau tanya Nopo kamu punya kakak perempuan punya kakak kamu kalau dia lu sama orang lain bagaimana buat tempurung ya Rasulullah kamu punya kalau ibunya dia itu sama orang lain bagaimana buat tempurung ya Rasulullah tambah ngamuk anakmu bagaimana tambah ngamuk terakhir dibilang sama Rasulullah ya begitu pula orang lain orang lain itu nggak terima kakaknya dia di melakukan sama kamu ibunya sama kamu nggak mau bener Rasulullah ya Wah dah bener orang melakukan nakal-nakal itu ya sudah mulai sekarang saya tidak mau melakukan lagi alus salu'an Nabi Muhammad hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam paling cinta paling remen kalah sama orang yang berakhlak ya merkor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati kali Allah ta'ala wa inna gala ala huluqin azim akhlaknya Rasulullah bagaimana kata Nabi Muhammad la yisa minna bukan dari gorongan saya man lam yarham soghirona wa la yuakir kabirona bukan golongan saya kalau ada seseorang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda menyayangi yang lebih muda berarti golongan Nabi menghormati yang lebih tua berarti golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih tua yang paling penting yang paling perlu diutamakan yang pertama adalah orang tua Alhamdulillah malam ini dipraktekkan sama Ustaz Muqlisi tadi dibilang sama Ustaz Tarafiq Ustaz mau nggak di kursi Ustaz jawabannya nggak ada Bapak golongan Nabi Muhammad ini praktek makanya jangan sampai kita selaku anak yang masih memiliki orang tua jangan sampai kurang ajar sama orang tua jangan pernah pernah kadang saya itu banyak di apa namanya di chat sama anak-anak muda Beb tapi ibu saya ngelarang Beb bagaimana Beb ibu ngaji dikali aku bisa Instagram selef bisa dari rumah bisa tapi taat sama orangtuamu ini wajib jangan terus merasa Alhamdulillah mau lu dan mau lu dan tapi kalau orangtuamu ini kurang ajar botan diakoni kali Nabi na'udzubillah ini ikhwani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala khususnya pasukan ini sudah nikah belum nanti insyaallah mudah-mudahan dan paling pasangan sing soleha sing soleh dohe soleha anaknya soleh soleha amin biasanya ini rata-rata umur umur berapa? 20-25 biasanya yang paling mulai anak itu nakal-nakalnya itu kalau SMP SMP SMA di bawah 20 kalau ini nggak nakal-nakal subhanallah tidak intinya rasulullah itu pernah satu hari mau berangkat perang mau berangkat perang ketika rasulullah mau berangkat perang nabi itu didatangi sama satu pemuda ya rasulullah saya masih muda saya mau hati perang kamu masih punya ibu bapak iya ya rasulullah saya masih punya ibu bapak di rumah saja kamu di rumah terbakti sama orangtuamu pahalamu podoh bakal melua ini gitu di tanah keperangan subhanallah ya kemuliaan sungguh keberuntungan yang masih punya orang tua yang masih memiliki di ayah ibu ikut jima teori banyak orang ketika orangtuanya sudah ada baru nyesel dikasih kumpung kita masih diberi kesempatan bisa berbakti mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita amin ya rabbal alamin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di momentum bulan kelahiran junjungan kita nabi agung muhammad yang mulai gak pakai semuai wu bagaimana maka anda yang ngaji aku mempesan seketik-ketik mempesan iya nanti saya kasih pertanyaan ya kita kasih pertanyaan ini terakhir yang bisa dijawab saya ketenggu dua orang apa tiga orang kalau ini ngali bapak-bapak ini dirumana terus kamu pahamu kalau tidak kita tes dijawab berarti pahamu tidak jawab ya ok nah kan balik Allah wazidah ala muhammad hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala nabi muhammad itu semuanya baik ya semuanya baik bahkan dikatakan semua kebaikan sumbernya nabi muhammad fama min huluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zailil wujud semua kebaikan yang ada di muka bumi mutalaqan diambil sumbernya adalah dari nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala zina muhammad sampai nabi muhammad ni ku saking saking mengungkapkan kuloniki cintani kali umatku pol saya cinta saya sama umatku pol bahkan saya tidak riba satu pun daripada umatku untuk masuk ke dalam neraka sallallahu ala nabi muhammad ketika satu hari nabi itu pernah nangis didatangi malaikat jibril ya kenapa kau nangis wahai rasulullah wahai habibullah dijawab sama rasulullah karena saya sampai firmannya Allah ta'ala yang berfirman yang banyak ucapan daripada nabi Allah musa ya Allah ya Allah intu'adzibhum fa innahum ibaduh wa intawfirlhum fa innaka antal azizul hakim ya Allah lak jenengan kerso nyiksa umat yang monggo umat ya umat yang jenengan tapi lak jenengan kerso maaf no jenengan luwi mulio azizul hakim jenengan lu aziz mulio lak kulon buatan kurun katos nabi musa kulon buatan kurun lak kulon ampuni kabe ya Allah kulon buatan ridos tunggal melputarokoh saluran nabi Muhammad Allah ta'ala mengatakan pasti ini Allah ta'ala akan memberikan kepada engkau pemberian sampai kawakmuki ridho amin Allahumma mudah-mudahan kita ting dunia diakoni umat nabi Muhammad ting akhirat diakoni umat nabi Muhammad amin ya rabbal astagfirullah rabbal amin astagfirullah amin al-hataya rabbi zidani ilman amin 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 Allah Allah وَجَمِيل وَجَمِيل بَنَ النَّبِي وَجَمِيل وَرِيقُ الْمُصطَفَى يَشْفِي الْعَلِيلَ وَعَيْنُ قَتَادَ تِنْخُذْهَا دَلِيلًا وَرِيقُ الْمُصطَفَى يَشْفِي الْعَلِيلَ وَعَيْنُ قَتَادَ تِنْخُذْهَا دَلِيلًا وَتَفُلْ فِي الْبِئْرِ صَارَتْ سَلْسَبِيلًا تَفُلْ فِي الْبِئْرِ صَارَتْ سَلْسَبِيلًا حَبِيبُ اللَّهِ يَا خَيْرَ الْبَرَى يَا قَمَرٌ صَارَتْ سَلْسَبِيلًا صَارَتْ سَلْسَبِيلًا صَارَتْ سَلْسَبِيلٌ وَعَيْنُ Allahumma salli ala Muhammad Ludah Nabi Muhammad menyembuhkan penyakit Mungkin penyakit kita sudah dewas Khususnya penyakit kantong kering Amin Mata sahabat yang namanya Kota Adah Itu buktinya Dalili Apa yang terjadi? Kota Adah itu hadir di peperangan Pas waktu hadir perang Terima kasih